Tadi apakah salah satu alasan saudara mengatakan kepada Pak Hendra Kurniawan dan kawan-kawan itu terkait dengan peristiwa itu alasan saudara adalah salah satunya karena ada terkait aib dari istri saudara. Tapi saudara mengetahui terhadap dugaan pejian itu sendiri dibuat laporan polisinya pada tanggal 9. Bukannya itu bertolak belakang dengan konsep yang saudara mau bikin tadi tidak mau membuka masalah itu malah membuatnya menjadi laporan polisi. Itulah saya sampaikan penyesalan saya harus membuat laporan polisi itu karena istri saya juga sebenarnya tidak mau itu dibuat tapi karena saya percaya diri karena tidak mungkin ada penyebab kalau tidak ada tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada penyebab. Betul. Kan saya sudah akuin semua bahwa itu tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah dimagelang. Kan begitu. Iya maksud saya begini artinya alasan untuk menghindari aib itu sebenarnya sudah tidak fadid lagi setelah tanggal 9. Itu pendapat Anda. Maksud saya begitu karena Anda melaporkannya tanggal 9. Saya kan sudah sampaikan. Di tanggal 8 malam tanpa seizin istri saya, saya sudah menceritakan ada kejadian pelecehan di durian tiga. Gitu ya. Tanggal 9 pagi saya sampaikan ke istri saya marah. Kenapa harus saya dibawa-bawa. Tapi saya bilang saya nggak mungkin lagi nyabut berita acara. Nggak mungkin saya tarik semua. Ya sudah saya jalanin aja saya tanggung jawab. Oke. Baik. Selamat menikmati.